Pemirsa sambut Imblek tahun 2023 atau 2574 Kongzili, persiapan sejumlah kelenteng yang ada di kota Kuala Tunggal mulai terlihat. Setidaknya terdapat 2.888 lampion menghiasi kelenteng yang ada di kota Kuala Tunggal. Suasana sejumlah kelenteng yang ada di kota Kuala Tunggal dalam menyambut tahun baru Imblek tahun 2574 Kongzili terpantau sudah mulai melakukan persiapan. Hal ini terlihat dari beberapa kelenteng di kota Kuala Tunggal mulai dihiasi lampion yang merupakan salah satu lampang bagi kaum Tionghoa untuk memeriakan tahun baru Imblek. Salah satu pengurus kelenteng Kuan Kong Bio Sukianto mengatakan bahwa pada tahun baru ini, kelenteng yang ia urus tentunya tidak ada persiapan yang terlalu mewah, yakni masih tetap seperti biasa, hanya ada hiasan serba merah dengan hiasan lampion. Meski demikian, untuk pelaksanaan ibadah Imblek di kelenteng Kuan Kong Bio, tetap melakukan ibadah dengan normal atau tidak ada pembatasan ibadah seperti saat masa pandemi COVID-19 tahun lalu. Dikatakannya, kelenteng Kuan Kong Bio mampu menampung sebanyak 150 orang. Kalau lihat sekarang, ya sudah persiapan. Kalau Imbleknya, ya yang sudah-sudahnya, ya bunyikulah. Berarti penak-penik sudah terpasang semua nih? Sebagian sudah. Mungkin nanti jumlahnya berapa gitu kalau gitu nih, biasanya? Jumlah apanya? Tidak, kalau untuk yang sembayang atau apa nanti? Umat. Kalau umatnya? Kalau umat 150. 150 ya. Biasanya nih, pas hari-hari ini silih berganti atau langsung rame itu? Silih berganti. Silih berganti ya. Selain kelenteng Kuan Kong Bio, kelenteng Leng Sangkeng, juga terlihat sudah mulai mempercantik kelenteng untuk menyambut tahun baru Imblek kali ini. Hal ini seperti yang diungkapkan Aliyong, yang mana sejak beberapa hari ini, berbagai penak-penik jiasan lampion telah terpasang rapi. Ini untuk penelengkapan untuk pembayai wayu. Yang kedua itu kebiasaan, pembersihan itu. Alat, semua terbangkat. Berarti mulai hari ini kita sudah mulai pemasangan. Pemasangan apa lah ya? Pemasangan. Sudah mulai-mulai kali ini. Kesiapan lah. Kesiapan, bilang hari-hari hanya. Kalau umat kita berapa nampung sini kok, kalau biasanya? Ya, kalau umat untuk hari-hari sih. Kalau untuk hari hanya, kebanyakan itu. Nampung semayang dengan sekali banyak. Silih berganti lah ya biasanya. Berganti. Sementara terpisah, salah satu warga Tionghoa, Ah Hong mengatakan, pada momen tahun baru Imblek ini, ia memaknai bahwa umat Tionghoa harus lebih mawas diri atau lebih mendekatkan kepada sang pecipta dengan cara melakukan rajin ibadah di kelenteng maupun selalu berbuat kebaikan. Ya, diharapkan kita umat manusia, termasuk kita semua. Kita harus banyak lebih membiarkan dan kebanyakan. Kita banyak membuat kebajikan. Kita juga harus lebih biar lagi untuk mengisi-misi hari-hari kita dengan kebaikan, banyak berjuang. Semoga kita lebih sukses di depan.